bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita ke kandangnya mas wiki lagi assalamualaikum waalaikumsalam mas ini sedang ngapain mas wiki ini? buat silasa silasa? iya mas ini pakaiannya benar-benar saja ya? ini enaknya terus yang kemarin bikin complete feed ya? iya ini silasa mas silasa apa yang ini? ini jagung manis jagung manis? jagung manis yang jagung biasa? jagungnya saja ini enggak bentuknya mas bentuk nyata ini maksudnya yang ini ini kurawa ini kayak enggak ya mas? ini mas ini mas ini inovasi terus ya? kayak gini ya oh jagung seperti ini ya? iya ini enak isi ini loh mas ini ini yang dader jagung kena mas ini yang dader yang kena ya? ini jagung lanang mas ini jadi lebih murah ya? lebih murah jagung jantan ini iya jagung jantan tapi memang ini keunggulannya kan manis ini iya mengandung apa ya? manis gulah ya? gulah ya? ini banyak banget bahasa ini ini gulah gulah kan ada api gulahnya ada api gak usah kayak mulasnya ya berarti jadi ini tadi jagung lobotnya janggla? iya mas janggla yang empuk ini karena masih muda ya tadi ya? iya ya karena memang jagung manis iya ini temen-temen bahannya ini mas ini apa? berarti di gulahnya? jagung manis gulahnya iya terus kalau saya biasanya tak kasih garam kayak gini mas iya iya kayak gulahnya? saya gulahnya gak gulah jadi gak gulah oh tidak gulahnya gulahnya? enggak ya? biasa ini dipecah anda temen-temen jadi ini dikasih garam biar gak busuk mas ini kalau gak gulahnya gak gulahnya mas wala jadi ya mas ini silahnya pengasinan biar asin ya? iya ini apa ini? tambahnya apa mana ini? polar mas gulah oh tambahan gulah ya? apa tambahan apa ini? mas ini ya bergulahnya cuma ya kurang maram agak polarnya ini caranya seperti ini jadi ini tinggal diraduk mas jadi memang ini bisa itu kadang ini bahan-bahan ya mungkin yang pembuatan pakan sentratin kemarin gak enak ini bisa ya mas? bisa mas ini jagung manis kalau yang saya tahu ya buat induk laktasi bagus kayak nyusoni mas kayak nyusoni ya kayak nyusoni ya jagung soalnya banyak susunya ini kan polar ini sebenarnya buat menyerap kadar air karena ini kan sudah dicemur oh kadar airnya tinggal sedikit biar keserapannya kayak polar biar gak bosok tadi ya? iya tapi sebenarnya kalau saya baca artikel yang paling bagus itu untuk selasek kadar airnya 65% malah telas? iya iya berarti mungkin memang sih kalau tidak luar-luar kalau jagung tidak bisa digilang langsung bungkus langsung bungkus jadi ini kadar airnya apa yang enak ya? banyak kadar airnya gitu ini ambunya sudah segera ya? ya jagung ya mas? garae jagung timo ini sudah mengandung apa mas? serat mengandung gak? serat ada dari yang ini lobot lobot karu janggal ya ya karbohidratnya 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 jadi gula di jagung manisnya di jagung manisnya ya? iya di jagungnya mau buahnya itu? iya kalau proteinnya ada tapi ini masih jagung manis ini mau ya? mungkin tambahan polarnya termasuk protein gak sih? tambahan cuma sedikit porsinya ini ini paling kurang lebih ya satu drum satu drum ya? biar ada di sini drumnya kosong semua mas iya jadi buahkan di sini ini apa yang ada? ya seadanya mas maksudnya ada lingkungan ya? iya apa ini? ya ya biarpun biar seadanya dilengkap tapi ya kalau bisa cari yang bagus iya iya ini cukup di jagung ini makanya bar makannya di jagung ya mas iya 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 biasanya ini di jagung ini ini jagung ini jagung ini serat ya? cuma serat mas ini serat ini mas terkandung serat protein protein karo karbohidrat tapi proteinnya sedikit ya titik yang ini karbonnya mas karbonnya sama seratnya ini cocoknya digeseng menyusui 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 ya soalnya pakai ini soalnya yang saya tahu dari ini referensinya Prof Vinarno ya hmm pokok serat dari jagung manis itu bancarkan susu mas oh ini kandungan apa ini ini paling ya? paling cuma bahasanya terlalu bahasanya terlalu terlalu ilmiah lah iya iya lah sementing bisa membancarlah mas susu iya lah kayak ini teman-teman jadi memang kita desa hidupi desa manfaatkan yang ada di sekitar yang kalau bisa mungkin kalau yang kemarin teman-teman video konsentrat kan juga referensi dari mas Fiki kalau nggak ada bahan bikin seperti ini bisa kalau nggak ada bahan ya tinggal seadaannya apa ini yang ada ya? ya kita kelompokkan lah mas bahan mengandung protein apa saja bahan mengandung karbohidrat apa saja apa itu ya ya sintetnya kalau konsentrat itu pembuatannya karbohidrat dan protein ada pun tambahan ya vitamin mineral dari premik ini mau tambahannya mineralnya kalau garam mau ya? ya kurang lengkap sebenarnya cuman kalau kalau pemberian pakarnya kan ya pasti dikasih konsentrat di dalam konsentrat kan ada premik jadi ya cukup ya ya jadi nggak perlu memberikan premik berulang mas saya nggak ada yang meloret mas oh ya teman-teman jangan lupa ya sekarang kurawa makin aktif di daily vlog ya mas iya mas bonggo kalau mau subscribe boleh di subscribe boleh di subscribe itu lebih real kegiatan sehariannya mas ya dari makannya ngirim nah itu nanti bisa bisa belajar ya berarti ya mas bisa mas yowes kalau memang pemula yang belum wujud yowes vlognya gana-gana mas pokoknya hidupnya lengkap teman-teman di durasinya lebih singkat limang menit lah ya iya limang menit disoli tidak membosankan kurawa farm kediri itu akeh teman-teman yow mulai ada pakan konsentrat terus opo menang tidak ingin menghendulkan nganu bapak ee yow membahas seputar perberindingan dan itu video selain daily vlog juga dipersembahkan mas wiki dulu mas wiki pernah jadi pemula tahu rasanya apa yang dicari pemula ya mas ya mas yang penasaran yang membuat penasaran pemula itu tak bahas mas apa ya mas bebasan ini bebasannya yowes panggap pakan mas pakan ya pakan perawatan penyakit rego termasuk ya rego termasuk saya dulu kan ngangung mas so ureng dulu ii konten domba batur terus review harga domba batur gitu toh jadi penasaran saya dulu kayak gitu yowes buat yowes kayak gitu sekarang review harga dan lain-lainnya dan sekarang ee disini mas wiki juga mulai memproduksi domba domba apa senden ya domba senden ya bukan batur ya eh disini baturnya agak sih tapi domba senden ini nanti kita lihatin cempe-cempe domba senden ini induannya akan dikasih ini mas ya biar maksimal untuk anak-anaknya yow dikasih ini mas biar susunnya bancar gak perlu dinet temen-temen mas tapi kalau bisa yow temen karena memang jagungnya kurang yow gak dinet temen-temen tapi yang penting ditutup rapat ya ya yang penting karena ini kalau ilmiah ya pedapu darah ini tadi dijemur cuma gak ngurangi ke darah ya ini ini cak durungnya kan didemek ada yang terwodos mas banyak ini oh yang kemarin ya harus didemek harus gandrodos itu yow ini sebenernya kan yow yow akal-akalan deh mas kemarin kan saya jadi gini jadi kemarin saya kan pemula cuma breeding domba saya gak banyak pakar menggunakan fermentasi kemarin iya nah karena memang modalnya gak banyak fermentasinya itu kan harus kadar air 30% sedangkan rumput kan kadar airnya berapa? 80% iya selisih ada 50% karena saya mengurangi kadar airnya ya saya jemur mas karena memang gak kuat beli dedak katul ya katul polar memang gak ada anggaran buat beli iya itu domba-dombanya makan semua akhirnya biar tetap 30% kadar airnya biar gak busuk dijemur dijemur kemarin soalnya buat fermentasi kok sering busuk karena kadar airnya terlalu banyak sedangkan beli konsentrat tidak terlalu mampu udah cerita sedih lah mas iya pernah ya gak lama nah makanya akhirnya bikin hai itu apa? karena dulu bikin aslin kan awal mulai kayak gitu mas silasnya ya terus bosok ya terus kok bosa bosok berkelas raksa gak? akhirnya bikin hai itu tapi lek ditanya sekarang kok bikin hai karena kadar air dan tetek bunga tapi aslinya memang gitu mas alasan rile alasan rile alasan rile dulu bosok terus ya iya karena memang kadar airnya terlalu banyak akhirnya bikin hai praktis karena makanya ya iya emang kadang sistem pakan silasnya penyimpanan ini kalau gak buat buahnya misan gawe ya tetep gunganwis di gawe ya mas belum buat banyak misan tapi ya penyerapa daer ya butuh anggaran banyak ya kan biasanya pakai katul sedangkan petani tradisional peternak tradisional kayak saya dulu kan gak terlalu mampu untuk menutup anggarannya iya jadi saktong saktong ini biasanya buat pakan indukan berapa hari mas? berapa indukan mas itu? saktong paling ya untuk kalau satu indukan ya bisa satu bulan lebih satu indukan satu bulan ya itu temen-temen apalagi kalau memberikannya komplit fit tambahin sentret ya iya yus kayak ini lah aku karek ditutup rapet maksudnya aku udah ini agak dekan ngidek-ngidek barang gak usah ya ini ke domaannya bisa ditutup-tutup temen-temen ini ya lalu ini gak ya? gak turah paling dibakar nih mas di juajal yang jajal ya? langsung mau? langsung mau ya? mulai malah ini malah aku kocoknya bunga bunga mesin meri ini ada spes segini nanti diatasnya tinggal dibasih konsentrat atau apalah yang pokoknya yang kering kalau ada yang mempasek ini kan terlalu sulit tuh mas tembangan ini ngidek-ngidek dikasih sentrat ya? dikasih sentrat ya dikasih sentrat ya kesempatan disapu bentar sih oh tapi ini masih ada aturan banyak dipasek nih munisana iya itu masih serate masih banyak itu mane mane makane disini jam berapa mas? makane makane jam 9 sama jam 3 mas malam itu dikasih makan lagi gak sih? malam enggak malam bunga-bunga soalnya dikasih makan malam jadi dua kali ya? iya jam berapa tadi? lupa jam pagi ini? jam 9 sama jam 3 jam 9 sampai jam 3 ini ketoro masih tidur ini peternak ini iya orang aja nih tapi wajan cepaknya jam nyamuk wajan kulina ini ya? kalau makan jam itu kaget ada dikasih tadi ini nunggu yang punya sarapan dulu nah kambingnya sarapan sarapan ngopi lagi kudusnya mas iya ini pak mau dikasih bekson bekson ini sedih tuh kayak koyokan liatlah dan bukalah pasti ini apa? buat masak nih tau tambahin nih alah ini mau dikasih campur-campur rumunis yang kaya ini ini mau dikasih bekson temen-temen biar tidak ada rongga biar tidak ada rongga darah biasanya gini idealnya berapa hari? idealnya 21 hari cuma paling ini gak sampai seminggu tak buka selarah sabar waduh sih waduh sih mas selaku asini sabar-sabar waduh sih selapain makan ya kok enak ini tadi cara pembuatan ini hitungannya apa? silase silase sekarang gak pakai probiotik gak pakai probiotik sama sekali kalau kemarin berarti apa mas? yang kita buat kemarin fermentasi kemarin completed fermentasi iya kalau ini silase ya sudah jadi loh mas yang kemarin sudah jadi? sudah jadi baunya warum iya gaulis ya sekarang memang kalau pakai konsentrat itu kelebihannya lebih harum baunya orang aku yang ngelir apa yang kudus? paling sama kelembanganku ini rute mat ya nah ini biasanya orang diet-diet loh mas makanan berserat rute yang tinggi loh mas nah ini ditutup apa ini? dure itu sentrat burung radu mas ngesentratnya kemarin kan habis banyak yang nempel koro-koro ini uh ada yang ngempel akhirnya banyak karena mahal loh mas iya 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 ya itulah teman-teman memang konsentrat yang bagus harga mahal itu sebanding dan pemberiannya juga gak banyak iya ngomong kak isamir itu buat limang hindukan mas kalau saya iya kayak gitu ini tinggal ditutup markasnya ini 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 di semen lah dure itu itu iya kayak gini lah mas yang rapet lah mas yang rapet udara ramasuk di sekel itu kayak bunga-bunga mas boleh ya mas itu mampu ini mas ini mampu mas hasilnya ini pencuman teman-teman 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 ini jarak perang-perang meter mampu ini mas iya ini harus di dunga nih mas iya ini selawatan oh ini selawatan ya gimana makanya waduh selawamnya selawatnya nah ini sudah ditutup ditutup ditutupnya memang termodifikasi ya kayak gini enggak mas ini sedikit tuku sedikit tuku ya nah woi ini tuh udah tuh udah mana lah tuku iya tapi ya namanya Pak Ternak harus itu iya aku dengai barang masa itu gue terus woi udah kayaknya dibaceng serang woi mari mas mari ya kita coba dulu tuh taruh 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 titik mas teman-teman kayaknya ini kayaknya ini kayaknya ini mas oke taruh tak dulu ini loh kita lihat teman-teman coba-coba nya ini loh coba-coba nya ini bentar-bentar ya mas bentar ini sih yang keturunan kedua ya mas iya mas betul ini ini sampai viral loh mas harganya lepas HP ini hasilnya udah didul mas tapi ini ada yang maksa hehehehe yuh yuh ini orang di apa orang di silase tapi kemarin kembali lagi silase itu lebih sifatnya penyimpanan lebih penyimpanan lah ini kan kalau gak disimpan pasti busuk ini jagung-jagung seperti itu ya kalau gak disimpan pasti busuk makanya harus di silase di fermentasi bagunya seperti ini teman-teman dikeringkan pun lama keringnya iya jadi memang silase adalah penyimpanan jadi gisinya tergantung bahannya ya iya penyimpanan bahan-bahan basah kayak gini mas untuk gisinya gak bisa silase kok tergantung bahannya yang disilase apa dulu iya fermentasi pun juga begitu fermentasi tebon jagung yang sudah garing nyel itu yang diberikan pasti kuru iya karena apa ya aku tahu mau coy semakin tua kandungan apa yang ke atas sih loh ligninnya ligninnya aku ya terlalu banyak terlalu banyak pokoknya atas loh iya nah itu bahannya memang kalau bisa dan aku pernah lihat memang sebaiknya bahan yang masih muda ya bahan masih muda itu bisa dipakankan lah mungkin kalau sudah itu lebih baik di fermentasi oh iya iya dihempuk nih misalnya ya iya dibacem lah di fermentasi kecuali kalau jagung ini mas gak di fermentasi rapopo soalnya gak kering ini CGF gak di fermentasi gak apa penyimpanan ini yang digiap opo pokoknya kering kering terus aman terus aman perbulan-bulan tahannya iya iya nah ini hasilnya temen-temen ini cempe-cempe dari kurawah ini cempe-cempe cempe ee cross merino apapun ya cross merino iya lagi loh wah buntur-buntur loh temen-temen cerah video ini masih 80 menit ini ditutup saja ya ditutup saja oke temen-temen sekian bareng mas Vicky kurawahfam jangan lupa subscribe channel kurawahfam ke diri untuk kegiatan daily vlog mas Vicky dikandang setiap hari akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam